Wait, Assalamualaikum Mabrung 1, 2, 3, come on Oke, apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Agar kita dapat berpikir, bekerja, dan berkarya Nah, kali ini Dasi Nyoklat Insya Allah akan membabarkan mengenai Rangkuman materi TKP Terkait dengan Undang-Undang 1945 Sebelumnya, saya doakan mudah-mudahan Kalian semua yang menyaksikan video ini Dan selalu stay di channel Dasi Nyoklat Semua kalian lulus CPNS Untuk tahun ini Dan mendapatkan ini Amin Oke, ini Kita bahas Undang-Undang 1945 Yang ini Sesudah amandemen dan sebelum amandemen Jadi Undang-Undang 1945 Sebelum amandemen Itu terdapat Pembukaan Batang tubuh Dan terdapat 16 bab 37 pasal 37 pasal 65 ayat 4 pasal aturan peradilan 2 ayat aturan tambahan Dan disertai dengan penjelasan Sedangkan Sedangkan Undang-Undang 1945 Ketika sesudah di amandemen Maka susunannya adalah Pembukaan Pasal-pasal Dan terdapat 20 bab 73 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan 2 pasal aturan tambahan Dan tidak terdapat penjelasan Nah, jadi ini perbedaan antara Undang-Undang 1945 Sebelum amandemen Dan sesudah amandemen Nah, sedangkan untuk Tanggal amandemen Amandemen undang-undang dilakukan sebanyak 4 kali Yakni yang pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 Yang kedua 18 Agustus tahun 2000 Ketiga 9 November tahun 2001 Dan yang keempat Yang terakhir Tanggal 11 Agustus tahun 2002 Nah, ini adalah sila-sila Yang di amandemen Untuk yang pertama Sila-sila yang di amandemen Yaitu 57 9 13 14 19 17 20 21 Atau bisa disingkat dengan Majulang Kapatmaju Dukudusat Untuk sila-sila yang kedua 18 19 20 22 25 26 27 28 30 36 Panlanlas Lupuduma 6 Jupan Tiputinam Nah, yang ketiga 1 3 6 7 8 11 17 22 23 24 Atau bisa disingkat dengan Satga 6 Jupan Las Julas Dupa Duga Dupat Dan yang keempat 2 6 8 11 16 23 24 31 32 33 34 37 Atau bisa disingkat dengan Dunampan Las 16 Kapat Tua Kapatju Nah, ini Disingkat ini tujuannya adalah Untuk Teman-teman cepat untuk menghafalnya Pasal-pasal berapa Saat amandemen yang pertama 2 3 Dan 4 Untuk Di Amandemen Dan ini Biasanya sering keluar Di soal-soal CPNS Untuk sila-sila Yang tidak di amandemen Ada 5 sila Yang perlu dihafal Dan diingat Yang pertama 4 10 12 29 Dan 35 Nah, inilah sila-sila Nanti Yang tidak di amandemen Untuk Simpulan ini Kepuasaan pemerintahan Nah, untuk bab yang keempat Itu sudah dihapus Dan lanjut ke bab kelima Yang ini mengenai kementerian negara Yang bab keenam pemerintah daerah Yang bab 7 Yang ini DPR Bab 7A membahas DPD Bab 7B mengenai pemilu Bab 8 Hal keuangan Bab 8A BBK Bab 9 Kekuasaan Kehakiman Bab 10 Warga negara dan penduduk Bab 10A Hak asasi manusia Bab yang ke-11 Agama Bab yang ke-12 Pertahanan dan keamanan Bab yang ke-13 Pendidikan dan kebudayaan Bab yang ke-14 Perekonomian Kesejahteraan Bab yang ke-15 Terdapat isinya bendera Bahasa lambang dan lagu Bab yang ke-16 Yang terakhir Yang ini Perubahan mengenai undang-undang Oke, kita lanjut ke pokok-pokok Pikiran yang terkandung Dalam pembukaan undang-undang 1945 Yang berdasarkan tab MPRS Nomor 20 Garing MPRS Garing 1966 Pada pokok pertama pada pembukaan Atau prembul undang-undang 1945 Yang pertama Yang ini pokok pikirannya Negara melindungi segena bangsa Indonesia Dan seluruh tumpadara Indonesia Dengan berdasar asas persatuan Yang ini yang terkandung dalam sila ketiga pada sila Pancasila Nah, untuk isinya Alenia pertama pada pembukaan undang-undang seperti ini Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Nah, yang di atas tadi adalah pokok pikirannya Dari alenia pertama yang bunyinya seperti yang saya sebutkan tadi Untuk alenia yang kedua Yang ini bunyinya Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausah Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Nah, pokok pikirannya yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan ini terkandung dalam sila Pancasila yang kelima Yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, untuk alenia yang ketiga Yang ini bunyinya Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Untuk pokok pikiran pada alenia ketiga Yang ini negara yang berkedaulatan rakyat Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan Ini terkandung dalam sila Pancasila yang keempat Untuk alenia yang keempat Isinya yakni Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Yang melindungi segena bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan keterdiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk pokok pikiran dalam alenia keempat Yang ini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Atau yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua pada Pancasila Nah inilah tadi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang 1945 Hubungan antara pembukaan undang-undang 1945 Dengan batang tubuh undang-undang 1945 Jadi sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh undang-undang 1945 Yaitu yang pertama Pada bagian pertama kedua dan ketiga Pembukaan undang-undang 1945 merupakan segolongan pernyataan Yang tidak mempunyai hubungan kausal organis Dengan batang tubuh undang-undang 1945 Untuk yang kedua pada bagian keempat pada pembukaan undang-undang 1945 Mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis Dengan batang tubuh undang-undang 1945 Kausal organis ini maksudnya adalah keterkaitan antara pembukaan dengan batang tubuh undang-undang 1945 Yang mencakup beberapa segi Yakni undang-undang dasar ditentukan akan ada dasar hukumnya Sedangkan yang kedua yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintahan negara Yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyalanggara negara Yang ketiga negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan pada rakyat Dan yang keempat ditetapkannya dasar negara Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan undang-undang 1945 Yang pertama dalam pembukaan undang-undang 1945 pada alenia pertama kedua dan ketiga terkandung Nilai-nilai hukum kodrat alenia pertama yang konsekuensinya direalisasikan dalam alenia kedua Dan hukum Tuhan dan hukum S awada alenia ketiga yang kemudian dijelmakan dalam alenia keempat Yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif di Indonesia Yang berikutnya yaitu hubungan antara pembukaan undang-undang 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Dasarkan sifat kesatuan antara pembukaan undang-undang 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Maka sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah sebagai berikut Yang pertama memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 Yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan bangsa tersebut Yang kedua memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 Yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral Yang ketiga memberikan pertanggung jawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945 Yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Sedangkan hubungan antara pembukaan undang-undang 1945 pada setiap alenianya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 Yaitu yang pertama timeline-nya atau pokoknya yakni sebelum kemerdekaan Yang bermakna bahwa ini adalah merupakan alasan merdeka Yang kedua menjelang kemerdekaan yang maknanya proses perjuangan Yang ketiga saat kemerdekaan yang maknanya pernyataan merdeka Yang keempat sesudah kemerdekaan yakni maknanya mengisi kemerdekaan Itulah tadi hubungan antara pembukaan undang-undang 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Dijelaskan pencebarannya baik secara umum ataupun per alenia pada pembukaan undang-undang 1945 Ini merupakan isi dari setiap pasal-pasal dalam undang-undang 1945 Dan insya Allah saya sudah merangkumnya mempersingkatnya agar memudahkan teman-teman dalam rangka menghafal Setiap isi pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang 1945 Yang terdapat 20 atau 16 bab penjabaran secara umum dalam undang-undang atau pasal-pasal undang-undang 1945 Oke untuk pasal yang pertama dalam bab pertama yakni bentuk dan kedaulatan negara Yang bunyinya pasal pertama ayat 1 Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik Di sini disingkat pada pasal kemah ayat 1 yakni kesatuan republik Untuk pasal 1 ayat 2 berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Yang disingkat menjadi kedaulatan rakyat Untuk pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum Yang disingkat negara hukum Nah pasal 2 dan 3 ini diamandemen pada tahap yang ketiga Selanjutnya untuk bab kedua majelis permusyawaratan rakyat atau MPR Pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa majelis permusyawaratan rakyat Terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang Ini diamandemen pada tahapan keempat Yang kita singkat pada pasal 2 ayat 1 MPR sama dengan DPR tambah DPD dalam kurung pemilu Untuk pasal 2 ayat 2 Majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara Kita singkat pada pasal 2 ayat 2 sidang minimal 1 kali per 5 tahun Nah pasal 2 ayat 3 Segala keputusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak Ini disingkat pada pasal 2 ayat 3 putusan sama dengan suara terbanyak Untuk pasal 3 ayat 1 berbunyi Majelis permusyawaratan rakyat mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Yang kita singkat pasal 3 ayat 1 mengubah undang-undang Pasal 3 ayat 2 MPR melantik presiden dan atau wakil presiden Yang kita singkat pasal 3 ayat 2 mengangkat pres dan atau wapres Pasal 3 ayat 3 MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya Menurut undang-undang dasar Yang kita singkat pada pasal 3 ayat 3 hanya dapat diberhentikan presiden dalam masa jabatannya Lanjut untuk pasal 4 ayat 1 berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar Yang kita singkat pada pasal 4 ayat 1 pres memegang kekuasa pemerintahan Pasal 4 ayat 2 dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden Yang kemudian kita singkat pada pasal 4 ayat 2 pres dibantu satu wapres Nah ini tadi merupakan penjebaran dari pasal 4 pada bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara Lanjut untuk bab 3 untuk pasal 5 mengenai presiden Yang ini pasal 5 ayat 1 presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR Yang kita singkat pada pasal 5 ayat 1 pres mengajukan RUU ke DPR Kemudian lanjut pasal 5 ayat 2 presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Yang kita singkat pasal 5 ayat 2 pres menetapkan PP Untuk pasal 6 Pasal 6 ayat 1 Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia Sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negaraan lain karena kehendaknya sendiri Tidak pernah mengkhianati negara Serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden Nah sepanjang ini nih Dasi Nyoklat berusaha meringkas yakni Pasal 6 ayat 1 syarat calon presiden atau wakil presiden Untuk pasal 6 ayat 2 Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang Kemudian kita ringkas pasal 6 ayat 2 yakni Dan lain-lain diatur dalam undang-undang dan lain-lain DUU Nah dilanjutkan pada pasal 6 A Ayat 1 mengatakan bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Kemudian pasal 6 A ayat 2 Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum Pasal 6 A ayat 3 Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% Dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara dari setiap provinsi Yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia Dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Pasal 6 A ayat 4 Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua Dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung Dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Untuk pasal 6 A ayat 5 Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang Untuk pasal 7 Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan Pasal 7 A Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya Atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden Nah pada pasal 7 A ini kita ringkas pasal 7 A mengatakan bahwa pres atau wakil pres dapat diberhentikan jika melanggar hukum Pada pasal 7 B ayat 1 mengatakan bahwa usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah Dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden Nah ini kemudian kita singkat pada pasal 7 B ayat 1 usul DPR MK memeriksa Pasal 7 B ayat 2 Pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut Ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pasal 7 B ayat 2 kita ringkas Usul DPR tanda panah fungsi pengawasan Pasal 7 B ayat 3 Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota DPR Yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota DPR Nah pada pasal 7 B ayat 3 ini kita singkat Harus melebihi 2 per 3 jumlah dukungan Untuk pasal 7 B ayat 4 MK wajib memeriksa mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK Ini kita ringkas pada pasal 7 ayat 4 MK wajib memeriksa maksimal 90 hari Pasal 7 B ayat 5 Apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan penanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya Atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden DPR menyalanggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhenti presiden dan atau wakil presiden kepada majelis permusyawaratan rakyat atau MPR Dan kemudian kita ringkas pada pasal 7 B ayat 5 jika terbukti DPR sidang paripurna Pasal 7 B ayat 6 MPR wajib menyalanggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut Nah kemudian 7 B ayat 6 ini disingkat MPR sidang maksimal 30 hari setelah diterima Pasal 7 B ayat 7 Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 per 4 dari jumlah anggota Dan setuju oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakili presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna majelis permusyawaratan rakyat Nah ini kemudian disingkat lagi pada pasal 7 B ayat 7 sidang lebih dari 3 per 4 yang hadir dan 2 per 3 yang setuju Pasal 7 C presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR Nah ini kita ringkas dalam pasal 7 C presiden tidak dapat membubarkan DPR Untuk pasal 8 ayat 1 Jika presiden mengangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya Ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya Dan ini kita singkat Pasal 8 ayat 1 presiden dicoret diganti wapres sampai habis Pasal 8 ayat 2 Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden Nah ini kita singkat bisa kita singkat Pasal 8 ayat 2 wapres coret bisa diganti 2 calon dari presiden Atau sidang MPR maksimal 60 hari Untuk pasal 8 ayat 3 Jika presiden dan wakil presiden mengangkat berhenti diberhentikan Atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan Pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri Menteri dalam negeri Menteri pertahanan secara bersama-sama Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden Dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama Dan kedua dalam pemilihan sebelumnya Sampai berakhir masa jabatannya Ini bisa disingkat Pasal 8 ayat 3 Pres atau wapres Tidak dapat melanjutkan Maka diganti menluh Mendagri Mentan Menteri pertahanan Atau Bekerja selama maksimal 30 hari Dan akan diganti 2 pasang calon Untuk pasal 9 Ayat 1 Sebelum memangkut jabatannya Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama Atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Perusahaan Rakyat Atau DPR sebagai berikut Sumpah presiden Wakil presiden Janji presiden Wakil presiden Ini saya singkat aja ya Biar gak terlalu panjang videonya Nah pada pasal 9 ayat 1 ini disingkat Pasal 9 ayat 1 Sumpah Atau janji presiden Atau wakil presiden Pasal 2 ayat 2 Jika MPR atau DPR Tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan wakil presiden bersumpah Menurut agama Atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Ini disingkat jika tidak sidang Janji dihadapan Pimpinan MPR Ditambah Mahkamah Agung Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Mengisikkat Pasal 10 Kuasa Presiden Atas AD ALAU Pasal 11 ayat 1 Presiden dengan persetujuan DPR Menyatakan perang Membuat perdamaian Dan perjanjian dengan negara lain Pasal 11 ayat 1 Disingkat Menyatakan perang Damai DPR Pasal 11 ayat 2 Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya Yang menimbulkan akibat Yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan badan keuangan negara Dan atau mengharuskan perubahan Untuk membutuhkan undang-undang harus dengan persetujuan DPR Pasal 11 ayat 2 Disingkat Membuat perjanjian internasional DPR Pasal 11 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut Tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang Pasal 11 ayat 3 Disingkat DLL DUU Untuk pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya Ditetapkan dengan undang-undang Ini kita singkat Pada pasal 12 Menyatakan keadaan bahaya DUU Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul Pasal 13 ayat 1 Disingkat Mengangkat duta atau konsul Pasal 13 ayat 2 Dalam mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Ini disingkat Pertimbangan DPR Dalam mengangkat Pasal 13 ayat 3 Presiden menerima penempatan duta negara lain Dengan memperhatikan pertimbangan DPR Kita singkat Pertimbangan DPR Dalam rangka menerima Pada pasal 14 ayat 1 Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi Dengan memperhatikan pertimbangan MA Disingkat Gerasi atau rehabilitasi Dalam kurung MA Pasal 14 ayat 2 Presiden memberi amnesti dan abolisi Dengan memperhatikan pertimbangan DPR Disingkat Amnes atau abolisi Dalam kurung DPR Pasal 15 Presiden memberi gelar Tanda jasa dan lain-lain Tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang Pasal 15 Disingkat Memberi gelar atau tanda jasa Pasal 16 Presiden membentuk Suatu Dewan Pertimbangan Yang bertugas memberikan nasihat Dan pertimbangan kepada Presiden Yang selanjutnya diatur dalam undang-undang Pasal 16 One Press Memberi nasihat Memberi nasihat Untuk bab 4 Dewan Pertimbangan Agung Sudah dihapus Pada amandemen yang keempat Jadi kita lanjut langsung ke bab 5 Mengenai Kementerian Negara Pasal 17 Ayat 1 Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara Yang disingkat Pres dibantu menteri Pasal 17 Ayat 2 Menteri-Menteri itu diangkat Dan diberhentikan oleh Presiden Pasal 17 Ayat 2 Disingkat Menteri diangkat atau dipecat Presiden Pasal 17 Ayat 3 Setiap Menteri Membidangi urusan tertentu Dalam pemerintahan Disingkat Satu Menteri untuk satu urusan Pasal 17 Ayat 4 Pembentukan Pemubahan Dan pembubaran Kementerian Negara Diatur dalam undang-undang DLL DUU Untuk bab 6 Mengenai pemerintahan daerah Pada Pasal 18 Ayat 1 NKRI Dibagi atas daerah-daerah provinsi Dan daerah provinsi itu Dibagi atas kabupaten Dan kota Yang tiap-tiap provinsi Kabupaten dan kota Itu mempunyai pemerintahan daerah Yang diatur dengan undang-undang Pak Ini disingkat NKRI Sama dengan Prof Dan kabupaten Atau kota Pasal 18 Ayat 2 Pemerintahan daerah provinsi Daerah kabupaten Dan kota Mengatur dan mengurus Sendiri urusan pemerintahan Menurut asas otonomi Dan tugas pembantuan Disingkat Daerah mengurus sendiri pemerintahan Pasal 18 Ayat 3 Pemerintahan daerah provinsi Daerah kabupaten dan kota Memiliki DPRD Yang anggota-anggotanya Dipilih melalui Pemilu DPRD DPRD melalui Pemilu Pasal 18 Ayat 4 Gubernur, bupati, dan wali kota Masing-masing sebagai Kepala pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan kota Dipilih secara demokratis Ayat 4 Ayat 4 ini disingkat Menjadi Gubernur, wakot, bup Dipilih secara demokrasi Pasal 18 Ayat 5 Pemerintahan daerah Menjalankan otonomi Seluas-luasnya Kecuali urusan Pemerintahan Yang oleh undang-undang Ditentukan Sebagai urusan Pemerintahan pusat Ayat 5 Disingkat Otonomi Seluas-luasnya Pasal 18 Ayat 6 Pemda berhak menetapkan Peraturan daerah Dan peraturan-peraturan lain Untuk melaksanakan otonomi Dan tugas pembantuan Pasal 18 Ayat 6 ini Disingkat Berhak menetapkan perda Pasal 18 Ayat 7 Segala sesuatunya Diatur dalam Undang-undang Pasal 18 Ayat 1 Hubungan mewenang Antara pemerintahan pusat Dan pemerintahan daerah provinsi Kabupaten dan kota Atau antara provinsi Dan kabupaten dan kota Diatur dengan Memperhatikan Kehususan Dan keragaman daerah Disingkat Pada pasal 18 Ayat 1 Ini 18 Ayat 1 Hubungan pusat daerah Memperhatikan Kehususan Dan keragaman daerah Pasal 18 Ayat 2 Hubungan keuangan Pelayanan umum Pemanfaatan sumber daya alam Dan sumber daya lainnya Antara pemerintah pusat Dan pemerintahan daerah Diatur dan dilaksanakan Secara adil Dan selaras Berdasarkan undang-undang Pasal 18 Ayat 2 Ini Disingkat Hubungan pusat daerah Secara adil dan selaras Pasal 18 Ayat 1 Negara mengakui dan menghormati Satuan-satuan pemerintahan daerah Yang bersifat khusus Atau bersifat istimewa Yang diatur dengan undang-undang Pasal 18 Ayat 1 Pasal 18 Ayat 1 Disingkat Mengakui daerah Otsus Atau Istimewa Pasal 18 Ayat 2 Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya Sepanjang masih hidup Dan sesuai dengan Perkembangan masyarakat Dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia Yang diatur dalam undang-undang Pasal 18 Ayat 2 Ini Disingkat Mengakui hukum adat Sesuai NKRI Untuk Pasal 19 Yang Terkandung dalam Bab 7 Yang mengatur Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Pasal 19 Ayat 1 Anggota DPR Dipilih melalui Pemilu Disingkat Pada ayat 1 ini Anggota Dari pemilu Pasal 19 Ayat 2 Susunan DPR Diatur dengan undang-undang Pasal 19 Ayat 2 ini Disingkat Susunan diatur undang-undang Pasal 19 Ayat 3 DPR Bersidang Sedikitnya Sekali Dalam setahun Disingkat Sidang Minimal Satu kali Per tahun Pasal 20 Ayat 1 DPR Memegang kekuasaan Membentuk undang-undang Pasal 20 Ayat 1 ini Disingkat Membentuk undang-undang Pasal 20 Ayat 2 Setiap rancangan undang-undang Dibahas oleh DPR Dan Presiden Untuk mendapatkan Persetujuan Bersama Pasal 20 Ayat 2 ini Membahas RUU Dengan Presiden Pasal 20 Ayat 3 Jika rancangan undang-undang itu Tidak mendapatkan Persetujuan bersama Rancangan undang-undang itu Tidak boleh Diajukan lagi Dalam persidangan DPR Masa itu Nah Untuk Pasal 20 Ayat 3 ini Disingkat Menjadi Tidak Disetujui Atau Tidak Diajukan lagi Untuk Pasal 20 Ayat 4 Presiden Mengesahkan Rancangan undang-undang Yang telah disetujui Bersama Untuk menjadi undang-undang Ini disingkat Pada 20 Ayat 4 Mengesahkan RUU Menjadi UU Pasal 20 Ayat 5 Dalam hal RUU Yang telah disetujui Bersama tersebut Tidak disahkan oleh Presiden Dalam waktu 30 hari Semenjak Rancangan undang-undang Tersebut disetujui Rancangan undang-undang Tersebut Sah menjadi undang-undang Dan wajib Diundangkan Pada 20 Ayat 5 Ini disingkat Sah Meski tidak ada Presiden Dalam 30 hari Untuk Pasal 20 Ayat 1 DPR Memiliki fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Dan fungsi Pengawasan Ini disingkat Pada Pasal 20 Ayat 1 Fungsi Legislasi Anggaran Pengawasan Pasal 20 Ayat 2 Dalam melaksanakan fungsinya Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi Hak angket dan hak menyatakan pendapat Maka pada pasal 20 Maka pada pasal 20a ayat 2 disingkat Hak interpelasi Angket dan pendapat Sedangkan untuk pasal 20a ayat 3 Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini Setiap anggota DPR mempunyai hak Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul Dan pendapat Serta hak imunitas Pada 20a ayat 3 ini disingkat Hak pertanyaan Usul pendapat Imunitas Pasal 20a Ayat 4 Kenetuan lebih lanjut Tentang hak DPR Dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Diatur dalam undang-undang Singkat DLLDUU Untuk pasal 21 Anggota DPR berhak Mengajukan usul RUU Ini disingkat pada pasal 21 Anggota berhak Mengajukan RUU Pasal 22 Ayat 1 Dalam hal ihwal Kepentingan Yang memaksa Presiden berhak Menetapkan Peraturan pemerintah Sebagai pengganti undang-undang Ini disingkat Pasal 22 Ayat 1 Presiden menetapkan Perpu Pasal 22 Ayat 2 Peraturan pemerintah itu Harus mendapat Persetujuan DPR Dalam persidangan Yang berikut Pasal 22 Ayat 2 Disingkat PP Mendapat Persetujuan DPR Pasal 22 Ayat 3 Jika tidak mendapat Persetujuan Maka Peraturan pemerintah itu Harus dicabut Pasal 22 Ayat 3 Disingkat Jika tidak setuju Maka PP Dicabut Pasal 22 A Ketentuan lebih lanjut Tentang tata cara Pembentukan undang-undang Diatur dengan Undang-undang Ini disingkat Pasal 22 A Pembentukan UU DUU Pasal 22 B Anggota DPR Dapat diberhentikan Dari jabatannya Yang syarat-syaratnya Dan tata caranya Diatur dalam undang-undang Pasal 22 B Pemberhentian DPR DUU Pada bab 7A Mengenai Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C Ayat 1 Anggota DPD Dipilih dari setiap provinsi Melalui pemilihan umum Pasal 22C Ayat 1 Disingkat Anggota dari setiap provinsi Pemilu Pasal 22C Ayat 2 Anggota DPD Dari setiap provinsi Jumlahnya sama Dan jumlah seluruh Anggota DPD Itu tidak lebih dari Sepertiga jumlah Anggota DPR Pasal 22 Ayat 2 Tidak lebih Sepertiga jumlah DPR Pasal 22C Ayat 3 DPD Bersidang sedikitnya Sekali dalam setahun Pasal 22C Ayat 3 Disingkat Sidang minimal Satu kali per tahun Pasal 22C Ayat 4 Susunan dan kedudukan DPD Diatur dengan undang-undang Pasal 22C Ayat 4 Disingkat Susunan DUU Pasal 22D Ayat 1 DPD Dapat mengajukan Kepada DPR Ancangan undang-undang Yang berkaitan dengan Otonomi daerah Hubungan pusat Dan daerah Pembentukan dan pemekaran Serta penggambukan daerah Pengelolaan SDA Dan sumber daya ekonomi lainnya Serta yang berkaitan dengan Perimbangan keuangan pusat Dan daerah Ini kita singkat 22D ayat 1 Mengajukan RUU Pasal 22D ayat 2 DPD ikut membahas Rancangan undang-undang Yang berkaitan dengan Otonomi daerah Hubungan pusat dan daerah Pembentukan Pemekaran Dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam Dan sumber daya ekonomi lainnya Serta perimbangan Keuangan pusat dan daerah Serta memberikan pertimbangan Kepada DPR Atas RUU Anggaran pendapatan dan belanja negara Dan rancangan undang-undang Yang berkaitan dengan pajak Pendidikan Dan agama Ini 22D ayat 2 Kita singkat Ikut membahas RUU Pasal 22D ayat 3 DPD dapat melakukan pengawasan Atas perlaksanaan undang-undang Mengenai Otonomi daerah Pembentukan Pemekaran Dan penggabungan daerah Hubungan pusat dan daerah Pengelolaan sumber daya alam Dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara Pajak pendidikan dan agama Serta menyampaikan hasil pengawasannya itu Kepada DPR Sebagai bahan pertimbangan Untuk ditindaklanjuti Pasal 22D ayat 3 Pengawasan atas pelaksanaan UU Pasal 22D ayat 4 Anggota DPD dapat diberhentikan Dari jabatannya Yang syarat-syaratnya Dan tata caranya Diatur dalam undang-undang 22D ayat 4 Pemberhentian DUU Pasal 22E Pada pembahasan bab 7B Tentang pemilihan umum Pasal 22E ayat 1 Pemilu dilaksanakan secara langsung Umum bebas rahasia jujur dan adil Setiap 5 tahun sekali Pasal 22E ayat 1 5 tahun sekali Lu berjurdil Pasal 22E ayat 2 Pemilu diselenggarakan Untuk memilih Anggota DPR DPD Presiden dan Wakil Presiden Dan DPD DPRD Pasal 22E ayat 2 Memilih DPR DPD DPRD Presiden dan WAPRES Pasal 22E ayat 3 Peserta pemilihan umum Untuk memilih Anggota DPR Dan anggota DPRD Adalah partai politik Pasal 22E ayat 3 Peserta DPR DPRD Berasal dari partai politik Pasal 22E ayat 4 Peserta pemilu Untuk memilih anggota DPD Adalah Perseorangan Pasal 22E ayat 4 Peserta DPD Adalah individu Pasal 22E ayat 5 Pemilu diselenggarakan Oleh suatu komisi pemilu Yang bersifat nasional Tetap dan mandiri 22E ayat 5 Disingkat KPU nasional Persifat tetap mandiri 22E ayat 6 Ketentuan lebih lanjut Tentang pemilu Diatur dengan undang-undang Pasal 22E ayat 6 Dan lain-lain DUU Untuk bab 8 Mengenai hal keuangan Pasal 23 ayat 1 Anggaran pendapatan dan belanja negara Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara Ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang Dan dilaksanakan secara terbuka Dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pasal 23 ayat 1 APBN Anggarannya per tahun Terbuka untuk kemakmuran rakyat Pasal 23 ayat 2 RUU Anggaran pendapatan dan belanja negara Diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR Dengan memperhatikan pertimbangan DPRD Pasal 23 ayat 2 RUU diajukan Presiden dibahas DPR Pasal 23 ayat 3 Apabila DPR tidak menyetujui rancangan Anggaran pendapatan dan belanja negara Yang diusulkan oleh Presiden Pemerintah menjalankan Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu Pasal 23 ayat 3 Tidak setuju pakai tahun yang lalu Pasal 23 A Pajak dan penghutang lain Yang bersifat memaksa Untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang Pasal 23 A Pajak Pasal 23 B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang Pasal 23 B Mata uang Pasal 23 C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang Pasal 23 C Keuangan DUU Pasal 23 D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan kewenangan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang Pasal 23 D Bank Sentral Bab 8 A Tentang badan pemeriksa keuangan Pasal 23 E Ayat 1 Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan atau BPK yang bebas dan mandiri Pasal 23 E Ayat 1 Pemeriksa PT JKN Pasal 23 E Ayat 2 Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya Pasal 23 E Ayat 2 Hasil diserahkan DPR, DPRD, DPD Pasal 23 E Ayat 3 Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang Pasal 23 E Ayat 3 Hasil ditindaklanjuti Pasal 23 F Ayat 1 Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden Pasal 23 F Ayat 1 Anggota dipilih DPR disahkan Presiden Pasal 23 F Ayat 2 Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dipilih dari dan oleh anggota Pasal 23 F Ayat 2 Pimpinan dipilih anggota Pasal 23 D Ayat 1 BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi Pasal 23 G Ayat 1 Kedudukan pusat plus perwakilan Pasal 23 G Ayat 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang Pasal 23 G Ayat 2 DLL DUU Nah sekarang kita masuk ke bab 9 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 Ayat 1 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 Ayat 1 Merdeka menegakkan hukum atau keadilan Untuk pasal 24 Ayat 2 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi Pasal 24 Ayat 2 MK plus MA dalam kurung, umum, agama, militer, dan tata usaha negara atau TUN Pasal 24 Ayat 3 Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Pasal 24 Ayat 3 Badan lain DUU Untuk pasal 24 A Ini membahas mengenai mahkamah agung atau MA Pasal 24 A Ayat 1 MA atau mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Dan mempunyai wawenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang Pasal 24 A Ayat 1 Kasasi menguji peraturan terhadap undang-undang Pasal 24 A Ayat 2 Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah adil profesional dan berpengalaman di bidang hukum Pasal 24 A Ayat 2 Diringkas Pasal 24 A Ayat 2 Pasal 24 A Ayat 3 Calon Hakim Agung diusulkan komisi yudisial atau KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden Pasal 24 A Ayat 3 Pasal 24 A Ayat 4 Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung Pasal 24 A Ayat 4 Diringkas Yakni ketua atau Wakil dari atau oleh Hakim Agung Pasal 24 A Ayat 5 Susunan kedudukan keanggotaan dan hukum Acara MA atau Mahkamah Agung Serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang Pasal 24 A Diringkas TLL DUU Masuk pada Pasal 24 B Ini mengatur mengenai KY atau Komisi Yudisial Pasal 24 B Ayat 1 KY atau Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan mengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Pasal 24 B Ayat 1 Diringkas Mengusulkan Hakim Agung Pasal 24 B Ayat 2 Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah Pasal 24 B Ayat 2 Diringkas Pengetahuan pengalaman integritas Pasal 24 B Ayat 3 Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR Pasal 24 B Ayat 3 Diringkas Anggota diangkat Presiden atas DPR Pasal 24 B Ayat 4 Susunan Kedudukan Dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang Pasal 24 B Ayat 4 Diringkas DLL DUU Oke lanjut teman-teman Ini pasal 24 C Mengatur mengenai MK Mahkamah Konstitusi Pasal 24 C Ayat 1 MK berwenang mengadili pada tingkat pertama Dan terakhir yang putusannya bersifat final Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar Memutus pembubaran partai politik Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Pasal 24 C Ayat 1 Diringkas Wewenang uji UU terhadap UUD Membubarkan parpol Memutus sengketa pemilu atau lembaga negara Pasal 24 C Ayat 2 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR Mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar Pasal 24 C Ayat 2 Diringkas Memberikan putusan atas usul DPR Terhadap pelanggaran presiden atau wapres Pasal 24 C Ayat 3 MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi Yang ditetapkan oleh presiden Yang masing-masing diajukan Tiga orang oleh MA Tiga orang oleh DPR Tiga orang oleh presiden 24 C Ayat 3 Anggota 9 yang masing-masing Sama dengan tiga presiden Tiga DPR Tiga MA 24 C Ayat 4 Ketua dan wakil ketua MK Dipilih dari dan oleh hakim konstitusi Pasal 24 C Ayat 4 Diringkas Ketua atau wakil dipilih dari oleh hakim konstitusi 24 C Ayat 5 Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah Adil Negarawan Yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara 24 C Ayat 5 Diringkas Integritas menguasai konstitusi tidak rangkap jabatan 24 C Ayat 6 Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi Hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang 24 C Ayat 6 Diringkas DLL DUU Untuk pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang Diringkas pasal 25 Syarat hakim DUU Oke lanjut teman-teman kita membahas mengenai bab 9A mengenai wilayah negara Pasal 25 A NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang Diringkas pasal 25 A wilayah negara Lanjut Untuk bab 10 mengenai warga negara dan penduduk Pasal 26 Ayat 1 Yang menjadi warga negara ialah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Pasal 26 Ayat 1 Diringkas Warga negara adalah Pasal 26 Ayat 2 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Pasal 26 Ayat 2 Diringkas Penduduk adalah Pasal 26 Ayat 3 Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang Pasal 26 Ayat 3 Diringkas DUU Kita lanjut ke pasal 27 Pasal 27 Ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 Ayat 1 Diringkas hak kedudukan sama di mata hukum Pasal 27 Ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 Ayat 2 Diringkas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 Ayat 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 Ayat 3 Diringkas hak dan wajib membela negara Lanjut ke pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28 Diringkas kebebasan berserikat Untuk pasal 10 A Mengenai hak asasi manusia Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 A ini Diringkas hak untuk hidup Pasal 28 B Ayat 1 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Pasal 28 B Ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 B ini Kita ringkas menjadi membentuk keluarga Pasal 28 C Ayat 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pasal 28 C Ayat 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya Pada pasal 28 C ini kita ringkas menjadi mengembangkan diri Nah ini tadi ringkasan dari pasal 28 A Pasal 28 B Pasal 28 C Pada pasal 28 B dan 28 C Ada 2 ayat Dan ini kita ringkas menjadi Satu kata, satu kosa kata, satu kosa kata Agar teman-teman lebih paham untuk memahaminya Berikut pasal 28 D Terdapat 4 ayat Ayat yang pertama Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28 D ayat 2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28 D ayat 3 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28 D ayat 4 Setiap orang berhak atas status keluarga negaraan Pada pasal 28 D ini kita ringkas menjadi pengakuan sama di depan hukum Pasal 28 E ayat 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya Memilih pendidikan dan pengajaran Memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali Pasal 28 E ayat 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan Menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28 E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat Pada pasal 28 D kita ringkas menjadi pengakuan sama di depan hukum Dan pasal 28 E kita ringkas menjadi bebas memeluk agamanya Ini tadi ringkasan dari pasal 28 D dan pasal 28 E Oke lanjut ke pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Pasal 28 F ini kita ringkas menjadi berkomunikasi Lanjut Pasal 28 G ayat 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28 G ayat 2 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Pada pasal 28 G ini diringkas perlindungan diri pribadi Untuk pasal 28 H ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28 H ayat 2 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan Pasal 28 H ayat 3 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28 H ayat 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun Maka pasal 28 H diringkas menjadi hidup sejahtera lahir batin Pasal 28 I ayat 1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Adalah, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Pasal 28 I ayat 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Pasal 28 I ayat 3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Pasal 28 I ayat 4 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Pasal 28 I ayat 5 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pada pasal 28 I ini kita ringkas menjadi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 I ayat 1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pasal 28 I ayat 2 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan Yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Jadi pasal 28 I ini disingkat menjadi menghargai hak orang lain Oke sekarang kita bahas tentang bab 11 mengenai agama Pasal 29 I ayat 1 Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa Pasal 29 I ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu Pada pasal 29 I ayat 1 diringkas menjadi ketuhanan yang maha esa Pada pasal 29 I ayat 2 diringkas menjadi menjamin kebebasan beragama Oke lanjut kita bahas bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 I ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 I ayat 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Pasal 30 I ayat 3 Tentara nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Pasal 30 I ayat 1 Di ringkas Warga negara berhak dan wajib dalam mempertahankan keamanan negara Pasal 30 I ayat 2 disingkat Sishan Kamrata TNI Polri Rakyat Pasal 30 I ayat 3 diringkas menjadi TNI berfungsi sebagai pertahanan negara Pasal 30 I ayat 4 Kepolusian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat Serta menegakkan hukum Pasal 30 I ayat 4 Polri berfungsi keamanan Pasal 30 I ayat 5 Susunan dan kedudukan tentara nasional Indonesia kepolisian negara Republik Indonesia hubungan kewenangan tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya Syarat-syarat keikut sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang Jadi pasal 30 I ayat 5 diringkas di LLDUU Oke lanjut teman-teman kita bahas pada bab ke-13 mengenai pendidikan dan kebudayaan Pasal 31 I ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Pasal 31 I ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya Pada pasal 31 ayat 1 diringkas berhak mendapatkan pendidikan Pasal 31 ayat 2 wajib pendidikan dasar Oke lanjut kita bahas mengenai pasal 31 ayat 3 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang Pasal 31 ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional Pasal 31 ayat 5 pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia Pada pasal 31 ayat 3 disingkat menjadi sisdiknas Pasal 31 ayat 4 disingkat menjadi anggaran minimal 20% untuk pendidikan Pasal 31 ayat 5 diringkas menjadi memajukan iptek dan imtak Kita lanjut membahas pasal 32 Pasal 32 ayat 1 Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Pasal 32 ayat 2 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional Pada pasal 32 ayat 1 diringkas menjadi memajukan kebudayaan Pasal 32 ayat 2 diringkas menjadi menghormati bahasa daerah Jadi teman-teman Garis besarnya bahwa Pada bab yang ke-13 ini Pada pasal 31 membahas mengenai pendidikan Dan pasal yang ke-32 membahas mengenai kebudayaan Oke lanjut membahas bab 14 Mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Pasal 33 ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Pasal 33 ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Pasal 33 ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang Pada pasal 33 ini kita ringkas pada pasal 33 ayat 1 ekonomi asas kekeluargaan Pasal 33 ayat 2 diringkas menjadi cabang produksi dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat 3 Bumi atau air dikuasai negara untuk rakyat Pasal 33 ayat 4 Diringkas menjadi berdasar demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat 5 Dan lain-lain DUU Oke lanjut Pasal 34 ayat 1 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara Pasal 34 ayat 2 Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Dan memberdayakan masyarakat yang lemah Dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Pasal 34 ayat 3 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Dan fasilitas pelayanan umum yang layak Pasal 34 ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang Jadi pasal 34 ayat 1 Diringkas menjadi fakir miskin dipelihara oleh negara Pasal 34 ayat 2 Diringkas menjadi jaminan sosial Pasal 34 ayat 3 Fasilitas pelayanan kesehatan Pasal 34 ayat 4 Dan lain-lain DUU Lanjut ke bab 15 Mengenai bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Dari pertama pasal 35 Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih Yang kita ringkas menjadi pasal 35 bendera Pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia Pasal 36 kita ringkas menjadi bahasa Indonesia Pasal 36 ayat 3 Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika Pasal 36 ayat 3 Kita ringkas menjadi lambang negara Untuk pasal 36 B Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya Pasal 36 B kita ringkas menjadi lagu kebangsaan Pasal 36 C ketentuan lebih lanjut Mengenai bendera bahasa dan lambang negara Serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang Jadi pasal 36 C Kita ringkas menjadi DLL DUU Lanjut kita bahas bab 16 Mengenai perubahan undang-undang dasar Pasal 37 ayat 1 Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar Dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat Apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR Pasal 37 ayat 2 Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar Diajukan secara tertulis Dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan Untuk diubah beserta alasannya Jadi pasal 37 ayat 1 Diringkas menjadi usul amandemen oleh minimal sepertiga anggota MPR Pasal 37 ayat 2 diringkas Setiap usul diajukan tertulis plus alasannya Lanjut untuk pasal 37 ayat 3 Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota MPR Pasal 37 ayat 4 Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR Pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan Pada pasal 37 ayat 3 kita ringkas menjadi dalam amandemen dihadiri 2 per 3 MPR Pasal 37 ayat 4 kita ringkas menjadi 50% plus 1 anggota MPR dinyatakan setuju Pasal 37 ayat 5 kita ringkas menjadi bentuk NKRI tidak dapat diubah Lanjut kita membahas mengenai aturan-aturan peralihan Pasal 1 segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini Pasal peralihan Pasal 1 peraturan dulu tetap berlaku Pasal 2 semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar Dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini Pasal peralihan pada pasal 2 lembaga dulu tetap berlaku Pasal 3 makamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 Dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh makamah agung Dan ini kita singkat menjadi MK ada sebelum 17 Agustus tahun 2003 Oke kita masuk ke aturan tambahan Pasal 1 MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara Dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003 Pasal 2 nya Dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal Jadi pada aturan tambahan ini Pasal 1 kita ringkas menjadi tinjauan tab MPRS hingga tahun 2003 Untuk pasal 2 nya kita ringkas menjadi undang-undang pembukaan ditambah pasal-pasal Jadi keterangannya pada bintang 1 Perubahan pertama atau amandemen pertama disahakan 19 Oktober tahun 1999 Amandemen yang kedua 18 Agustus tahun 2000 Amandemen yang ketiga 10 November 2001 Amandemen yang keempat 10 Agustus 2002 Nah ini semuanya tadi teman-teman penjelasan yang terkait mengenai undang-undang dari akar hingga pohonnya Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal teman-teman untuk mengikuti seleksi CPNS Yang terkait dengan soal-soal dari materi TWK Semoga apa yang saya sampaikan ini mengenai materi undang-undang dasar 1945 Menjadi seolah satu acuan untuk teman-teman bisa lolos CPNS pada tahun ini Jadi teman-teman sistem pembelajaran yang saya terapkan disini adalah sistem dengan cara mendengar Jadi teman-teman cukup untuk mendengarkan apabila teman-teman tidak sempat untuk melihat video ini atau bagaimana Jadi teman-teman bisa untuk mendengarkan saja Nanti disitu paling tidak sekitar 20-30% atau bahkan mungkin sampai 60-70% masuk ke dalam otak teman-teman Dan mudah-mudahan ini cukup membantu bagi teman-teman Dan saya doakan semuanya kalian lulus CPNS pada tahun ini Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Disini Dasi Nyoklat akan selalu memberikan informasi-informasi dan kita bahas secara edukatif Seperti itu Terima kasih Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh